Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Di samping gue sini ada kendaraan yang banyak teman-teman nungguin, ya. Karena kemarin gue iseng buka polling di Instagram, kalau sebuah Toyota All New Veloz itu menarik nggak sih? Atau bahkan ada yang udah punya, rata-rata, lebih penasaran, atau ingin tahu lebih jauh. Ada juga yang udah punya dan merasa puas, guys. Di sini dikasih kuncinya, kita lihat kunci seperti ini. Dapat dua ketika beli, dan ada satu logo saja untuk membuka. Karena logo menutupnya bersama dengan logo dari Toyota. Kita buka pelan-pelan. Cakep banget dari sennya. Dia tuh bentuknya nggak nge-flash, ya. Dia sequential gitu, jalan. Dan grill depannya, ini menarik banget dan cakep pastinya. Karena kalau dibilang itu kayak bukan dot lagi, gitu ya. Bukan bintik-bintik dan bukan kayak punya Avanza. Avanza garis-garis. Dan ini tuh kayak berlian gitu ya, kilau-kilau kalau kalian lihat. Dan spesialnya adalah unit warna putih. Jadi Toyota ini punya warna andalan, guys. Untuk si Toyota All New Veloz, yaitu warna putih. Lain ya, kalau kalian kurang suka putih, ada juga warna hitam dan ada juga warna silver. Tapi warna putih ini sangat-sangat flawless banget. Kacau. Karena kayak lebih tegas gitu ya. Dari grill dan yang tadi gue bilang, dari sequential sand-nya. Kita lihat ke samping. Yang gue suka itu adalah velg-nya. Velg-nya cukup besar, tapi bisa menyesuaikan dengan bodi yang besar. Kalau kita main ke belakang, ada lampu yang pasti kalian notice berbeda dengan punya Avanza. Karena lampu kalau nyala di malam hari itu panjang gitu, guys. Hampir menyatu dan bertemu dengan logo Toyota. Ini kalau gue bilang, kayak mobil dari masa depan. Toyota All New Veloz ini memungkinkan dan mendukung banget buat kalian pakai crossbar. Karena di atasnya udah disiapin soket, guys. Jadi tinggal dipasang aja, nanti akan banyak di pasaran dan pastinya nggak merusak pemandangan. Nggak lagi menjepit bodi dan nggak merusak dari bodi atau sisi samping ya, dari mobil tersebut. Kita main-main ke dalam, guys. Nah, ketika kita ke dalam, langsung disambut dengan nuansa interior perpaduan antara hitam dan bisa dibilang seperti kayak warna abu-abu ya. Dikit agak krem. Dan ada ambience light di sini. Kalau kalian lihat di malam hari, ini warnanya biru. Warna setirnya pun juga dilihat di sini. Perpaduan kulit warnanya hitam dan ada stitching-stitching warna seperti abu-abu. Ini kelihatan lebih mewah dan sporty. Sporty-nya di mana, bentuknya guys ya. Bentuknya, waduh, cakep banget. Cakep banget. Enak posisi duduk di sini. Gue dengan postur badan 173 cm untuk headroom. Cukup lega, luas. Dan di sini ada aksen karbon ya. Kalau kalian lihat di samping-samping sini ada karbon-karbonnya. Di tengah ada head unit yang cukup besar. Monitor bentuknya 9 inci. Cukup lebar. Dan ada juga aplikasi dan software yang disematkan di kendaraan ini berupa T-Intouch punya Toyota. Ya, itu adalah teknologi telematik yang diberikan Toyota untuk mempermudah kita ketika mencari mobil. Karena ada aplikasi Find My Car, ada juga telematik. Dan kita bisa minta bantuan dari teknisi ketika dalam keadaan darurat. Di sini ada charging dock. Bentuknya wireless. Jadi kita tinggal naruh aja. Lihat, handphone di sini izin gue nyalakan. Nah, di sini ada gadget yang kalau kalian taruh ada on-off-nya. Di sini akan langsung menyala, guys. Oke, langsung ter-charge. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Nge-charge-nya gimana. Nggak bawa kabel. Lupa atau repot di jalan. Kalian tinggal taruh. Langsung nge-charge dengan sempurna. bentuk dari remnya sekarang udah nggak lagi tarik-tarikan. Toyota All New Veloz punya electric parking brake. Sangat memudahkan kita ketika berkendara. Lagi macet-macetan. Karena ada hold-nya juga di sini. Dan bentuk dari tuasnya juga cantik. Ada engine start button di tengah. Dan untuk mengoperasikan AC tombol-tombol yang mudah dioperasikan. Wah, adem banget. Dan di sini ada compartment lagi. Ada power outlet lagi. Jadi banyak banget power outlet di sini. Toyota All New Veloz juga punya mode andalan. Yaitu untuk merubah kursi baris pertama dan baris kedua menjadi long sofa mode. Sofa long mode. Yang mana yang bener? Tuliskan di bawah. Karena pada baris pertama dan baris kedua ini bisa direbahi habis banget. Jadi kalau kalian berjalanan jauh, mau mudik, perjalanannya melelahkan, nggak perlu capek-capek lagi tuh. Cari penginapan. Karena di mobil bisa istirahat dengan nyaman. Duduknya, tidurannya lega banget. Istirahatnya juga nyaman. Buat teman-teman yang bawa keluarga, bawa teman juga bisa yang bosen perjalanan jauh, Toyota juga menyiapkan monitor ya. Pada baris kedua bisa menyaksikan dengan nikmat. Jadi nggak lagi jalan itu bosen. kita bisa menikmati entertainment-nya. Sound system-nya juga udah oke banget. Dan untuk instrumen di sisi pengemudi. Di sini full TKFD, layar semuanya, dan pastinya keren. Jadi kalau kalian bosen dengan interface yang biasa-biasa saja, Toyota menyuguhkan dengan lebih cantik lagi. Nah, buat teman-teman atau yang perempuan, suka agak kesulitan ketika memarkirkan kendaraannya. Toyota menyuguhkan juga kamera 360. Jadi nggak khawatir lagi gimana caranya parkir secara lurus, nggak perlu lagi di-assist, dibantu sama orang lain atau tukang parkir karena Toyota yang bantuin kalian. Kita peragain aja. Ini pada mode, halaman terakhir ada PVM atau kalian bisa memindahkan tuas ke R atau reverse itu otomatis tampilan akan seperti ini guys. jadi ada penampakan dari depan, ada penampakan belakang juga, dan ada juga dari sisi samping. Ini sangat memudahkan kita ketika bermanuver jalanan sempit atau ada got di samping kita. Ini sangat bener-bener clear banget. Jadi, nggak lagi khawatir, nggak lagi takut, dan bagusnya dia bisa merubah warna. Warna mobil kita warna apa bisa diganti-ganti. Tapi, nggak juga serta-merta warna di luar berubah guys. Ini hanya interface dari eti unit-nya saja. terima kasih untuk Toyota Pemuda. Atas unitnya, terima kasih juga untuk Pak Nana dan Mbak Nita. Tadi udah dijelasin fitur-fitur dari kendaraan ini yang cukup fantastis banget. Jadi, kalau kalian penasaran, kalian bisa mampir ke sini, di nomernya bisa gue tuliskan di bawah. dan kalau kalian dan kalau kalian masih bimbang-bimbang, bagus nggak sih Toyota Old New Veloz daripada apa, Avanza atau yang lain. Kalian bisa main dulu ke sini, ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Pemuda. Karena gue dikabarin ada unit yang siap kalian bawa pulang. Jadi, unitnya ready stock. Nggak perlu khawatir lagi. Warna hitam, putih, silver, tipe CVT, manual, Q, semuanya ready di sini. Dan info terakhir adalah yang unit QTSS harus inden 3-4 bulan. Tapi jangan khawatir, semua dibantu di sini, unitnya juga oke banget. Ini menarik banget dan gue pengen banget sih. Apa perlu kita SPK? Kita ngembar dulu di dalam guys. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa ajak teman-teman kalian, ajak keluarga kalian main-main ke Plaza Toyota Pemuda karena unitnya ready, siap dipesan. Oke guys, sampai berjumpa. Capek cuy. Dari banget sama sebelumnya. Pernah SPK nggak ada ke airnya? Ngobrol aja deh dah lah.